Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan review tentang action cam merek GoPro Hero 5 Black. Nah, ini tombol on-off-nya ada di sebelah sini. Oke, kita tunggu nyala. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas saja. Ya, dia resolusinya bisa mulai dari 4K, ya, sampai paling kecil adalah 480. Kemudian untuk fps-nya, dia mulai 24 fps sampai 240 fps. Nah, untuk lensa dia bisa kita pilih mulai superview sampai narrow. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Di video ini, dia bisa kita atur mulai ISO minimal, ISO maksimal, kemudian shutter speed-nya juga bisa kita atur, exposure composition bisa kita atur. Kemudian, warna juga bisa kita atur, white balance juga bisa kita atur. Kemudian di GoPro Hero 5 ini sudah ada fitur stabilization, ya. Jadi, video-nya ada stabilisernya di dalamnya. Kemudian juga bisa auto-low light, jadi kalau gelap dia bisa menyesuaikan pencahayaannya. Di GoPro Hero 5 ini sudah support RAW. Jadi, kita bisa memotret menggunakan RAW dan JPEG untuk hasil yang maksimal. Nah, disini timelapse-nya sudah support timelapse foto dan timelapse video. Juga ada timelapse untuk night. Jadi, timelapse disini bisa kita pilih kalau video, nanti formatnya langsung video. Tapi kalau foto, tetap berubah foto. Seperti itu, ya. Salah satu fitur dari GoPro Hero 5. Oke.